Pemirsa bulan suci Ramadhan juga dirayakan oleh para penderita orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang berada di Pondok Pesantren Rehabilitasi Jiwa Akifah. Berbagai kegiatan selama bulan Ramadhan dilakukan pengasuh PONPAS untuk para penyandang ODGJ. Seperti inilah kegiatan para penderita orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang berada di Pondok Pesantren dan Rehabilitasi Jiwa Akifah. Para penderita ODGJ ini diajarkan untuk ikut menjalankan ibadah puasa selama Ramadhan. Bahkan mereka juga diajarkan mulai dari Salat Tarawih, Tadarus Al-Quran hingga bermain musik hadrong. Sebanyak 180 penderita ODGJ yang saat ini menjalani rehabilitasi di Pondok Pesantren Asifah, Desa Cepoko, Kecamatan Kerambe, Ngawi ini, mereka terdiri dari 30 penderita perempuan dan 150 penderita laki-laki. Kebanyakan faktor ekonomi, keluarga, dan hubungan asmara sehingga mereka harus menjalani rehabilitasi di Pondok Pesantren tersebut. Tidak hanya dari wilayah Ngawi saja, beberapa penderita ODGJ yang menjalani rehabilitasi juga dari beberapa daerah lain di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tanggung jawab Pondok Pesantren Rehabilitasi Jiwa Asifah, Dimas Saputro, mengaku, butuh kesabaran lebih untuk mengajarkan para penderita ODGJ ini untuk dapat menjalankan ibadah puasa. Dari 1.80 bangun jam 3 pagi, yaitu yang mau puasa itu sekitar 50 anak, jadi kita mau menyiapkan bekal makanan nanti untuk buka puasa. Sore ada kegiatan, habis maghrib itu kegiatan mengaji, terus habis itu mengaji, terus kegiatan sholat rawih bersama-sama. Nah, jadi kita bareng-bareng sholat rawih dan sholat rawih kita mengaji bersama-sama antara pasien dengan pasien, seperti itu. Terus, mas kalau mereka itu rata-rata berlatar belakangnya dari mana saja mas? Jadi, untuk anak-anak di sini sakitnya itu ada satu, ekonomi, dua asmara, dan tiga itu bingung antara ingin kerja kemana itu bingung. Jadi, keluarga itu menaruh, mengantar ke sini, saya tanya sebabnya apa, kita asismen lah pertama itu saya asismen, kenapa lah. Kebanyakan itu masalah pekerjaan mas, jadi lulus SMA itu bingung mau kerja kemana, kayak gitu. Sementara itu, salah satu penderita ODGJ asal Trungagung, Erita Yulia Sari, mengaku senang berada di pondok pesantren tersebut. Ia mendapatkan banyak pelajaran, termasuk mengaji dan puasa. Masuk di Pantai Rehabilitasi Asifah ini mulai kapan, Mbak? Tanggal 19 Juni. Juni tahun? 2021. 2021, tadi kemarin ya. Alasan masuk ke sini kemarin kenapa? Itu karena kemarin itu mantan suami itu, kan saya sudah bercerai, suan ke rumah gitu, saya ingin balian lagi, saya nggak boleh sama kakak saya. Terus saya dipondokin ke sini. Jadi ada tekanan dari kedua belah pihak yang membuat jenengan bingung itu juga ya. Setelah yang dirasakan jenengan selama di sini apa aja, Mbak? Selama di sini nyaman, enak. Untuk pelajaran-pelajaran yang sudah diterima di sini apa aja? Pelajar ngaji, pelajar hadro juga. Perlu dibutuhkan kesabaran ekstra untuk dapat memulihkan kembali kondisi kesehatan dan kejuaan para penderita ODGJ ini. Di samping itu, pemahaman kepada masyarakat agar mereka bisa diterima oleh keluarga dan lingkungan juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi para pengurus dan pengasuh pendok pesantren rehabilitasi jiwa asifah ini. Itu Wayu, JTV, Ngawi.